Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jack, Persija pernah memiliki bedak yang tangguh, keras dan tanpa peplomi pada pertengahan 2000an Saat ini, dia sudah berani di Bali untuk batting setir menjadi pemandu wisata atau tour guide Siapakah dia? Kita harus saja kontak dengan pemain ini Teman-teman Jack Maynek, kita sudah bersama back Persija yang musim 2006 sangat keras dan tangguh Dia adalah Joe Bosco Cabral Halo kakak Joe Bosco, apa kabar? Kabar selalu baik Masih pakai jaket, andalannya kakak ya? Sisa-sisa Kakak mungkin masih banyak yang belum tahu setelah pensiun kakak, sekarang tinggal dimana dan apa kesibukannya kakak saat ini? Tidak, sekarang tinggal di Bali, kesibukannya juga, dan ternyata tamu jalan-jalan sini Jadi pemandu wisata kakak ya? Jadi seperti tour guide gitu kakak ya? Semacam itu lah Mungkin bisa dijelaskan kakak Ya kakak freelance gitu Dan buat anda yang disibukkan, senang-senang Bisa dijelaskan kakak mungkin di daerah mana dan mungkin seperti apa gitu yang di kerjakan kakak gitu? Gak ada paling Gak ada paling Ngantar-ngantar kayak gitu jalan-jalan ke tempat-tempat wisata kayak gitu sih Laginya juga Orang tahunya juga dari mulut ke mulut Dengan adanya Pandemi Corona Mempengaruhi kakak ya? Pengaruh banget Kalau yang buat sektor pariwisata mati total Gak ada tamu yang datang ke latihan Gak ada tamu yang datang ke latihan kakak ya? Jadi Untuk mengisi waktu gimana nih kakak? Kan travel sementara Mungkin stop dulu nih Kalau kakak Bosko apakah dirumah aja? Atau mungkin ada usaha lain gitu? Gak ada cuma itu aja sih Paling isi waktu sekarang ya udah Paling sore-sore pakai sepeda jalan Nunggu aja Mungkin juga ada pasannya menanti kelewat Positif tinggi gitu Iya Kakak mungkin apakah ada tamu mungkin Ataukah Customer yang tahu nih Oh ternyata Jowo Bosko nih gitu Mungkin ada kakak Wah ini dulu pemain persija nih gitu Ada sih Bravo juga ada Jadi ada cerita unik kakak ya? Iya Ada cerita berapa Ini kan ada hal unik nih kakak Dari pemain bola Yang cukup keras Tiba-tiba menjadi tour guide yang harus Berbicara dengan tamu Menjelaskan mungkin Seperti apa kakak? Mengapa bisa Batingstir menjadi tour guide lah gitu? Gak kalau saya Apapun itu dari dulu ngikutin keadaan aja Jadi pada saat itu Pada waktu maik bola Memang di lapangan Kayak gitu Memang saya waktu kerja serius-serius gitu ya Jadi kalau udah selesai Anak-anak yang udah kenal saya Tahu aja bahwa ada yang kayak gimana Tahu di dalam lapangan sama di luar Kayak beda 140 Soalnya kita Kalau di luar lapangan Kakak Bosko Ramah Sering tertawa ya kakak ya Tapi kalau lagi di lapangan Wow Striker lawan Tidak bisa lewat Kerja Dari situ ngasih makan tol ya Siap kakak Siap Mungkin kalau misalnya Dari kalau kita berbicara sepak bola sendiri kakak Awal karir junior kakak seperti apa sih kakak? Karir junior Hingga ke persiga gitu Bisa dijelaskan Kita dari Dulu masih di timur sana kan Biasalah Kalau wilayah-wilayah timur itu kan kita Kayak otodidak gitu Jadi mainnya di pantai Lampangan bas Ke aspek Terus pada Saat-saat SMA lah SMA disana dulu ada Ada satu kompetisi Jadi seluruh 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 SMA yang disana Sama dua perguruan tinggi disitu Tiap tahun itu ada kompetisi buat Setiap ini Tiap sekolah gitu Mulai dari situ lah Dari situ Habis itu Terus Ada gubernur kakak kayak gitu lah Waktunya masih-masih keempat Kebetulan saya wakili kabupaten saya juga Dari situ sih mulai-mulainya Habis itu Kompetisi internal disitu Nah kebetulan Ada bapak angkat kami Sultika utama Dulu pernah manajer bersihnya juga Udul satu Dulu pernah Dia pernah tugas disitu Kan insinyur kayak gitu Pernah kerja disana Awal-awalnya dia kesana buat nyari Main gitu Pertama yang dibawa bento Oh Minro malu bento kakak Ya pas dibawa pas SMA Ini SMA class dua deh Dibawa dari sana Habis itu saya nyusul SMA class 3 saya nyusul Gimana nih kakak itu Saat itu kan ke Ragunan kakak ya Enggak Kami datang awal-awal Di PS Umaran Oh enggaran Aku yang kenal bersija Iya Mungkin Bagaimana kakak saat masih SMA Ke Persija Kan saat itu kan Persija juga Tim besar gitu kakak di Indonesia Bagaimana mungkin melihatnya seperti itu Wah Kayak gak nyangka aja Apalagi kita dulu di kampung dengan Jakarta Janganlah Harus diperkirim Yaudah Pas datang Dari Kumarang Habis itu pas Persija U21 Wakilin DKI Ikut Piala Mempora Itu Piala Mempora terakhir Kita juara disitu Manejanya empat jururikan Ya Sudah kayak bapak kami sendiri Dari situ baru Ke Liga Daniel Piala Pertama itu Kepilih juga masuk di situ Mainnya sama Para Amat Darmawan Pantang Tambunan Makhlukinnya Amat Maman Suri Amat Dada Nama-nama besar kakak ya Iya Dari kampungnya cuma Dari kampungnya masih hitam putih lagi Kakak Kakak kalau bisa kalau pengen tau nih kakak Kakak kenapa sih jadi back kakak? Mungkin apakah Dari awal memang dari kecil suka menjadi back atau Mungkin Pernah di posisi lain kakak? Ya Dulu awal-awal di kampung wala Main sayap kanan Abis di sayap kanan Ditarik ke Jelandang bertahan Terakhir jadi back Jadi ikuti pelatih aja kakak ya Ikuti kata pelatih aja Mbak Kaya Jadi Nah di Persija kakak Mungkin Kita tau di Persija Saat itu kan kakak Tapi cukup keras nih Saat bermain lebak bulus Ataupun saat tandang Punya Momen yang unik kakakak Momen yang tak terlupakan Di Persija Di Persija Jumlah momen Soalnya saya dari dulu semua pertandingan saya nikmati Hampir dibilang saya masuk belakang pun Saya gak mikir bahwa Kala itu harus saya belakang Bukan main dulu Gitu Tapi momen-momen Yang Persija Yang paling bagus Kita masuk semimpinan Propaganda Ya itulah Dulu Teman skamern siapa sih kakak? Saya Saya skamern sama Francis Wawengkan Wah Francis Wawengkan Mungkin apakah ada Kenangan lucu sama Mbak Enal kakak? Kalau Kalau Mbak Enal orangnya Diham aja Senyum-senyum aja Soalnya Soalnya itu udah kayak Saudara saya sendiri Jadi Jadi boleh dibilang Kalau Saya kesal Atau emosi Apa-apa Dia biasa dengar Jadi Kalau dia ngomong Saya udah dengaran dia Dengarannya Kakak saat itu Pas bermain Di Persija Tidak jarang Bermain keras Dan mungkin Menerima karna kuning Gitu kakak Mungkin Apa sih resepnya Kakak bermain keras Tapi tidak kasar Tidak sampai terbawa emosi Tidak sampai terbawa emosi Apa sih Ada siapa kakak? Tidak 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 Saya benar-benar Nikmatin kerjaan saya Jadi Tidak Tidak ada niat Kayak niat Mau Diderai Tidak 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 ada Tidak ada Tidak Sengaja Lawan-lawan Di Kerasin Soalnya pada Masa Zaman-zamannya Kita dulu Memang kayak gitu Kebanyakan juga agak Keras lah Mungkin buat Meneror lawan lu kakak ya Buat bikin Lawan lu segan sama Bek gitu kakak ya Iya Kakak kalo misalnya Saat di mesh kan Mungkin di Ragunan gitu kakak Mungkin apakah Siapa nih komen yang paling deket sama kakak Joe Bosco Yang paling deket sama kakak Joe Bosco Yang paling deket sama kakak Joe Bosco Yang paling sering keluar berlumah sama Agus Indra Agus Indra Sepertinya beda Sepertinya beda gaya pemain kakak ya Agus Indra kalo bermain kan Tenang gitu Kalo kakak Bosco kan Lebih ke Pressure lawan gitu Mungkin apakah ada Cerita dengan Agus Indra kakak? Karena kan beda usia juga nih Iya Malah lebih Kalo Waktu di istana Maksudin keluarnya sama Agus Indra Berduanya tuh kalo keluar Nongkrong kayak gitu Hmm Karena kalo ke Keke uang makan gitu Lihat Kalo makanan yang cocok Apa kalo ga Udah jemak Nongkrong 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 Gak ada rencana Jadi kita latihan Sabtu 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 pagi Sabtu pagi Sabtu pagi habis latihan Itu kedua sama Agus Indra Siangnya berangkat ke Singapura Cuman buat nyari sempat ke bola ya Update Besok pagi Bukan minggu sore Atau Senin pagi Balik Senin sore Hehehe Itu Itu siapa tuh yang ngajak tuh Kakak Bosko dulu Atau Agus Indra dulu Hehehe Yang ngajak siapa pertama kali Saya yang ngajak sih Hahaha Jadi emang diajak Jadi emang diajak Soalnya waktunya pas kayak Gimana ya Kayak sepatu bola Yang masuk-masuk itu kayak Masuk luntun kan di Singapura Salah menghadir saya gitu Jadi ke Jakarta belum Yaudah 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 Pagi latihan siang Berangkat Paginya balik siang Sorenya latihan Hahaha Kakak Kalau pertandingan yang paling Tidak dilupakan sama Kakak Yang paling tingkat pertandingan Pertandingan yang dilupakan Itu loh Kayaknya semua pertandingan Mungkin ada sebuah pertandingan yang Pertandingan yang menang Dan Kakak mungkin Wah Menangnya dramatis Atau mungkin Keren gitu Pertandingannya Kakak Lawan siapa gitu Mungkin kalau diingat Siliwangi Sampai sekarang Sampai sekarang pertandingan yang paling Sama Persif Sebenarnya Musuh Buku Yudha Dari Dari Jawabannya Liga Dari awal sih Cuman yang Ya yang paling Ah iya Pas Menang di Kandangnya Persif Di Siliwangi Bandung Iya Mungkin Bisa dijelaskan Kakak Saat itu pertandingan seperti apa gitu Perjalanannya pertandingan Jalanannya pertandingan Udah pasti Karena Biasa Ulang Masukin Itu Barat kuda Barat kuda Nah Kalau Yang berkesan itu Ini Kakak ya apa Tidak terlupakan Kakak kalau misalnya dari Kalau misalnya dari Shriker sendiri Kakak di Liga Indonesia Yang paling susah untuk di jaga coba Kakak Yang paling susah untuk di jaga Itu Itu Zaman Zaman Liga Dan Dan Itu Itu Badak Masihnya Captain Captain Di Captain Kalau lewat Kenal Kakak Kakak misalnya kita Berbicara lagi tentang Kakak sendiri kan Kakak juga Ber Bersumbang sih Kakak untuk sepak bola Di Timur Leste Kakak Mungkin Bisa dijelaskan Kakak Bagaimana Perjalanan Kakak untuk membangun sepak bola di Timur Leste Hingga saat ini Cuma sekedar gitu-gitu aja sih Gak terlalu terlibat kesini Gak sementara Sudah Selesai dari Bola ya Kita kayak Merubah 180 derajat Coba yang lain Coba yang lain Cuma Ada kan Kalau kawan-kawannya yang disana Kalau kita kayak Referencing gitu Pemain Apa Belan Saya cuma Kasih referensi aja Jadi kalau seandainya Saya punya kontak Tentu apa mereka juga Ini kontaknya Kalau mau hubungin langsung Kayak hidup itu aja Kakak ada rencana Untuk tadi pelatih gak sih Kakak? Pelatih gitu Atau Gak pernah Hidup saya gak pernah punya rencana Percaya sama Tuhan Itu sudah di rencana Tinggal jalan Jadi Kalau Kak Gak mikir apa-apa gitu Ya udah Apa yang ada ya Kalau Kakak sendiri sekarang Itu gak Kakak rutin gak Menonton Persija gitu Kakak? Kan sekarang Persija kan ada Pemen bintang nih Kakak di Persija Kakak sendiri Sekarang lagi suka menonton Persija Atau mungkin sudah jarang menonton Persija gitu Jadi kalau nonton Kalau pas di rumah Atau pas Kebetulan Iya iya Kalau enggak Enggak Soalnya kadang-kadang Kalau kayak kerja kayak gini kan Biasa Keluarnya pagi Pulangnya udah jam jam 10 Jam 11 malam Iya Jadi pulang itu Udah nyari tempat tidur Di mana tempat tidur Tidur Susah mana Kakak? Susah main bola Atau susahan jadi tour guide? Enggak joe Enggak joe Enggak Sama aja sih Jadi ini juga nyantai kok Nyantai Fleksibel sih Setelah orang disini kan datang Tujuannya kan udah buat senang Jadi hati orang udah senang ada disini Jadi gampang Kakak kalau misalnya Banyak tipikal orang kadang Karena kalau kita kesal Sama tanpungnya Kita senyum-senyum lagi Enggak paham Kakak kalau misalnya kita nanya Ini kan pemain saat ini kan di Persija kan ada Ismet Sofian gitu Kakak? Tidak Sudah seperti keluarga sendiri Kakak ya? Keluarga aman dan Terusin aja Terusin aja Terusin Hamka apalagi Orang gila saat itu Sama Hamka gimana Kakak? Kakak sering duwet Kakak ya? Di back ya? Kenapa? Kakak sama Hamka sama Sama Leonar Kakak ya? Sampai duwet Mungkin gimana Kakak? Dulu posisinya 352 Kakak, Hamka, Leonar Gimana tuh cerita mereka tuh? Biasa kalau saya Kalau gak sama Hamka sama Leo kalau gak sama Abandar Cuman karena kita udah kayak Teman udah kayak saudara Jadi udah kayak saling tau aja Dan di lapangnya saling bantu aja Siapa yang salah ngutup aja dulu Nanti kita selesai pertandingan Baru marah-marah Makin-makin Gampeng Gila parang-parang Kapan Kakak untuk Jack Mania Seperti apa sih Kakak? Jack Mania Jack Mania Kalau dukung Timing Profession hal aja lah Jamannya sekarang Kau udah teknologi Udah apa semua Iya Dukung Maaf Kenalah Dukung terus Dukung terus ya? Iya Terus kalau senang juta Kakak Untuk Persija Harapannya seperti apa Untuk Persija? Persija sekarang sudah Sudah lebih profesional Buktinya di stadion Apalagi main di Senayan Penung kayak gitu Sekarang mau cari Tim yang benar-benar profesional Susah Sudah gitu juga Bang Dalam Oke Kakak Kalau misalnya kita Berbicara back Saat ini Kakak Lebih Ada back yang Kakak suka gak Kakak? Gimana? Di Persija sekarang ada back Ada Maman Abdul Rahman Ada Ryuji Utomo Altavio Dutra Mungkin Apakah Kakak ada Idola buat mereka Gitu Atau mungkin saran buat Para back-back Para junior Kakak Gitu Kakak Dalam bermain Enggak Makanya itu Nikmatin aja Pertandingan Profesional Udah bagus Saling hargain Teman Lawan juga hargain Kayak kita juga Dalam main keras juga Niatnya ke bola Ga ada niat buat Apa Dicetrain Atau apa kan Semua hidup dari bola Kelihatan aja sih Kayak kita di Lapangan Keras Kayak gitu Kenapa kita keras Kenapa? Latihan Latihan juga Rata-rata Athlet kan Udah gelat Buat orang awam Keras Kelihatannya kayak Bapak tapi buat kita Yang udah terlatihan Kayak normal Kayak nabrakan Normal sih Kecuali kalo Niat jelek Kayak Ngambil Tunggu Sama kakak Gitu gak Terakhir kakak Terakhir saya pernah nanya Lagu Jack Mania yang paling kakak inget apa kakak? Mungkin saat Jack Mania menyanyikan lagu ini Wah jadi semangat gitu Lagu Jack Mania ya? Atau mungkin kakak bisa nyanyi Kita tantang nyanyi Karena kakak suaranya bagus Pasti nyanyi juga bagus Gak bisa Gak bisa nyanyi Gak bisa Gak bisa Gak bisa Tapi apakah ada lagu mungkin yang Mungkin kan Persija kan punya Persija di dadaku Atau gimana gitu Mungkin yang paling kakak Mungkin yang mereka pakai ponjoknya Yang apa Nah 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 Aduh Tuh 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 Siap deh kakakue Siap deh kakakue kalo sepertinya itu kita Sudah di penghujung wawancara kakak Terima kasih kakak olha sudah banyak bercerita sama kita Kakak sebentar kakak cabe mungkin ada greeting buat Jack Mania? Salam buat Jack Mania yang nonton? Buat Jack Mania semua, salam dari saya. Gila nggak? Siap. Siap sampai mati. Terima kasih, Kak Bosko. Begitulah pembicaraan kita dengan Joe Bosko Kabral yang ternyata jauh dari kata keras, seperti yang ada di permainannya. Menurut dia, dia adalah hanya perempuan profesional, dan menjalankan tugasan sebagai pemain belakang. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya dengan pemain atau legenda Persija top selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Persija, gue Champion. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.